Intro Halo, sahabat Naufales Official Channel. Apa kabar? Pada kali ini, kita akan membahas tentang Triliuner pertama di dunia diprediksi dalam satu dekade. Selamat menonton. Triliuner pertama di dunia diprediksi oleh badan amal Inggris, Oxfam, akan terjadi dalam 10 tahun ke depan. Sementara itu, pemberantasan kemiskinan global akan memakan waktu hingga pertengahan tanggal 23. Abad yang ingin dicapai. Orang-orang kaya menjadi semakin kaya dengan kecepatan yang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Lima orang terkaya di dunia memiliki kekayaan lebih dari dua kali lipat dari gabungan 405 miliar dolar menjadi 869 miliar dolar sejak tahun 2020 dengan rata-rata 14 juta dolar per jam sementara hampir 5 miliar orang menjadi lebih miskin. Hal ini diungkapkan dalam laporan terbaru Oxfam mengenai kesenjangan dan kekuatan korporasi global. Jika tren yang ada saat ini terus berlanjut, dunia akan memiliki triliuner pertamanya dalam satu dekade. Namun kemiskinan, didefinisikan sebagai pendapatan kurang dari tujuh hari, akan membutuhkan waktu 229 tahun lagi untuk bisa diberantas di seluruh dunia. Laporan tersebut, Inequality Inc., diterbitkan saat para elit bisnis berkumpul untuk pertemuan Forum Ekonomi Dunia, WF, tahun ini di Davos, Swiss. Hal ini menunjukkan bahwa tujuh dari sepuluh perusahaan terbesar di dunia memiliki seorang miliarder sebagai CEO atau pemegang saham utama. Perusahaan-perusahaan ini bernilai 10,2 triliun dolar, setara dengan lebih dari gabungan PDB seluruh negara di Afrika dan Amerika Latin. Kita menyaksikan awal dari satu dekade perpecahan, dengan miliaran orang menanggung gelombang guncangan ekonomi akibat pandemi, inflasi, dan perang, sementara kekayaan para miliarder melonjak, kata Amitabh Behar, Direktur Eksekutif Interim Oxfam International. Ketimpangan ini bukan suatu kebetulan, kelas miliarder memastikan perusahaan memberikan lebih banyak kekayaan kepada mereka dengan mengorbankan orang lain. Kekuasaan korporasi dan monopoli yang kabur adalah mesin penghasil kesenjangan, lanjutnya. Dengan menekan pekerja, menghindari pajak, melakukan privatisasi negara, dan memicu kerusakan iklim, perusahaan-perusahaan menyalurkan kekayaan yang tidak ada habisnya kepada pemilik mereka yang sangat kaya. Namun mereka juga menyalurkan kekuasaan, melemahkan demokrasi dan hak-hak kita. Tidak ada perusahaan atau individu yang boleh mengalami hal ini. Banyak kekuasaan atas perekonomian dan kehidupan kita jelasnya, tidak seorang pun boleh memiliki 1 miliar dolar. Peningkatan kekayaan ekstrim dalam 3 tahun terakhir semakin menguat, sementara kemiskinan global masih berada pada tingkat sebelum pandemi. Miliarder kini menjadi lebih kaya sebesar 3,3 triliun dolar dibandingkan tahun 2020, dan kekayaan mereka meningkat 3 kali lipat dari tingkat inflasi. Meskipun hanya mewakili 21 persen populasi global, negara-negara kaya di dunia utara memiliki 69 persen kekayaan global dan merupakan rumah bagi 74 persen kekayaan miliarder dunia. Mencerminkan kekayaan orang-orang super kaya, perusahaan-perusahaan besar akan memecahkan rekor laba tahunan mereka pada tahun 2023, 148 perusahaan terbesar di dunia bersama-sama meraup total laba bersih sebesar 1,8 triliun dolar pada tahun ini hingga Juni 2023, melonjak sebesar 52 persen dibandingkan dengan tahun lalu. 2018-2021 Keuntungan rejeki nomplok mereka melonjak hingga hampir 700 miliar dolar. Laporan Oxfam menemukan bahwa untuk setiap 100 dolar keuntungan yang diperoleh 96 perusahaan besar antara Juli 2022 dan Juni 2023, 82 dolar dibayarkan kepada pemegang saham kaya. Beberapa miliarder terkemuka disorot oleh Inequality Inc. Bernard Arnault, kekayaan bersih, 191,3 miliar as dolar, adalah orang terkaya kedua di dunia. Dia memimpin kerajaan barang mewah LVMH, yang telah didenda oleh badan anti-monopoli Perancis karena praktik anti-persaingan. Dia juga memiliki outlet media terbesar di Perancis, Les Echos, serta Leparisiang. Sekian, dan terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai selesai. Semoga dapat menambah wawasan untuk para penonton setia. Naufal, S.Official Channel. Salam hangat dari Naufal. Terima kasih. Terima kasih.